Halo, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku Sansa Bila akan membuat sebuah tutorial video pembelajaran atau video presentasi online di Android hanya menggunakan satu aplikasi ajaib. So, teman-teman yang penasaran, stay tuned terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini berkembang. So, mari kita lanjut ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi langkah yang pertama adalah kalian tag dulu videonya lalu kalian sampaikan materi apa yang akan kalian bawakan nanti di presentasi online. Dan yang kedua adalah background. Ya, kalian memerlukan background untuk mempermudah mengantinya mengedit latarnya. Aku disini menggunakan background berwarna hijau dari kering perubung dan aku memakai plastik dari atas sampai bawah, atas bawahnya aja maksudnya, agar tidak lepas. Kenapa harus menggunakan background warna hijau agar nantinya mudah dihilangkan di kolomak kirinya. Oke, langsung aja kita langsung-langsung ya aplikasi kapetnya. Oke teman-teman, yang pertama kita buka dulu aplikasi kapetnya. Jika belum ada, kalian bisa download secara gratis di Playstore. Jika sudah ada, langsung saja buka aplikasinya. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Lalu kita klik proyek baru. pilih foto. Ini aku menggunakan foto seperti tampilan di dalam kelas. Kalian bisa dapatkan foto tersebut di Google dengan keyword background kelas PNG. Jadi nanti seolah-olah kita akan mengajar di sebuah kelas. yang kedua, kita klik overlay. Kemudian tambahkan overlay. Cari video yang akan kita gunakan untuk presentasi. kemudian tampilannya akan seperti ini. Agar mempercantik atau menghilangkan backgroundnya, kita cari kunci kroma. Kemudian klik. pilih warna. Kemudian klik intensitas. Sesuaikan. Sesuaikan aja ya. di sini aku pakai 19 instantis intensitas. klik centang. Di sini masih ada background warna putih. Kita bisa crop aja di tampilan edit. kemudian klik pangkas. Kita setuaikan. Kemudian centang. Lalu tampilannya akan seperti ini. bisa digeset ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Terserah kalian videonya akan ditaruh di mana. Di sini aku akan taruh videonya di sebelah kiri. Nah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini ada watermarknya. Kita klik. Lalu hapus. Kemudian untuk memperpanjang si background foto kelasnya. Kita klik. Lalu tarik ke kanan. Atau geser. sesuaikan sama video presentasi kisah. Kurang lebih di sini. Nah. Lalu untuk teksnya. Kita klik teks. klik tambahkan teks. Lalu ketik teks yang akan kalian sampaikan untuk materi. Nah. Kemudian centang. Selaikan aja ya. lalu pilih gaya teksnya. Lalu pilih gaya teksnya. lalu lalu perkecil sesuaikan. Kemudian klik centang. Jika ingin menggeser teks, kalian bisa tekan lalu geser, selesai dengan saat kalian berbicara. Untuk menambahkan materinya lagi, kalian bisa tambahkan teks lagi, kemudian ketik. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Ini shoot, motivasi, informasi, sound, komposisi, serta continuity. Semua istilah tersebut merupakan grammar of re-edit yang harus dipegang oleh seorang editor. Sekian penjelasan saya tentang istilah dalam video editing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!